Intro Oke kembali lagi dengan saya Bang Panjul Dan saya Bang Panjul Oke Bang sekarang kita akan membahas apa ini Untuk hari ini kita akan membahas tentang 5 brand kasual yang sering sekali dipakai oleh spotter-spoter di Indonesia ya Bang Oke ini berarti cuma membahas 5 brand yang sering dipakai ya Bukan 5 brand terbaik Ya kalau ngomongin yang terbaik mungkin bisa lebih spesifik lagi Kalau ini kan cuma yang sering dipakai di Indonesia saja Tapi sebelum kita membahas tentang hal tersebut Alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel kami ya Supaya kami lebih smart bagi untuk membuat konten-konten berikutnya ya Oke Bang langsung saja untuk Kita mulai dari keurutan kelima dulu ya Bang Untuk keurutan kelima itu Menurut Bang Panjul sendiri Brand apa Bang? Ya menurut saya pribadi mungkin brand yang menempati urutan kelima yaitu Weekend Offender ya Atau yang sering disebut WO Yaitu salah satu brand terkenal di kalangan pecinta kasual Weekend Offender juga pernah diboykot Lantaran postingan di Instagram yang pernah viral tahun-tahun lalu Routingan asal Inggris ini pernah mengunggah foto seorang pria berparas timur tengah Sedang berada di Kaabah Tetapi pria itu memberi juluran lidah Yang terdapat dua jenis narkoba Akibatnya Weekend Offender pun membuat banyak netizen marah Akhirnya mereka menghapus konten tersebut dan meminta maaf Ya mungkin itu trik dari marketing Weekend Offender Dengan mengunggah foto di Instagram lah ya Dan menjadi viral Kan jadi banyak yang tahu tentang brand Weekend Offender Dan menjadikan brand itu semakin banyak yang tahu dan terkenal lah Di kalangan dunia maupun Indonesia ya Ya mungkin itu saja tentang brand kasual Weekend Offender yang sering dipakai Kalangan supporter Indonesia Untuk selanjutnya apa ini Bang? Brand kasual urutan keempat yang Bang Panjul pribadi ketahui Untuk urutan yang keempat mungkin Sergio Taccini ya Kenapa kok Sergio Taccini ya mungkin karena supporter-supporter Indonesia itu Terinspirasi dari film-film supporter luar ya Seperti Green Street Huligan Awai Dice 2009 Terus The Football Factory dan lain-lain Mungkin sebab itu mereka bisa melihat gaya-gaya berpakaian kasual Sporter luar negeri kemudian diadopsi di negeri kita ini Kebanyakan yang dipakai kasual di Indonesia ini meliputi track topnya Kemudian polonya Kemudian polonya Kaosnya ya Dengan ciri khas lambang SP melingkar Ya menurut saya itu sangat simpel sekali ya Oke Bang Panjil itu urutan yang keempat mungkin untuk urutan yang ketiga Menurut Bang Panjil sendiri Apa ini Bang Untuk urutan ketiga mungkin brand kasual Fred Perry ya Fred Perry pun tidak jauh beda dengan Wicano Fender Dia pernah dituting tak sedap juga pernah dialamatkan kepada brand terkenal yaitu Fred Perry Fred Perry adalah lini fashion yang populer di kalangan anak laki-laki Inggris Produk polo dari Fred Perry pernah dituting sebagai salah satu busana yang kerap digunakan oleh Para kaum rasis Nyatanya tudingan itu tidak benar faktanya Kita kembali ke Indonesia ya Kenapa supporter Indonesia banyak yang memakai brand Fred Perry Mungkin karena mereka terinspirasi oleh para supporter warna negeri yang memakai brand-brand bagus, keren Yang mereka sering melihat dan mereka pun banyak yang memakainya Itu yang menjadikan para supporter Inggrisnya banyak yang memakai brand Fred Perry Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang brand Fred Perry Untuk selanjutnya kita membahas tentang brand apalagi ini Bang Panjil Oke untuk yang nomor 2 ya ini Bang Panjil Yaitu brand Vila Vila ya Iya Vila Oke untuk Vila sendiri adalah salah satu perusahaan manufaktur pelengkapan olahraga terbesar di dunia Didirikan pada tahun 1911 di Italia Kini Vila telah memiliki dan dioperasikan oleh Korea Selatan Sejak pengambilan alihan pada tahun 2007 dipimpin oleh ketua dan Seo Yong Su Yun Vila sekarang memiliki beberapa kantor di sebelah negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia Vila sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1994 dan menjadi brand yang paling fenomenal karena memiliki daya jual yang sangat tinggi Vila menjual berbagai macam produk mulai dari baju, suiter, jaket, celana, topi hingga aksesoris-aksesoris yang kita gunakan setiap hari Itu sebabnya yang menjadikan brand Vila banyak dipakai para supporter di Indonesia Untuk urutan yang pertama menurut Bang Panjil sendiri kira-kira apa ya Oke kita menuju urutan yang pertama Urutan yang pertama apalagi kalau bukan brand Adidas Kenapa Adidas? Karena Adidas memiliki banyak kelebihan Oleh dari kenyamanan, simple, bagus, dan elegan Adidas didirikan pada tahun 1949 oleh Althoff Dessler Adidas merupakan sebuah brand olahraga Tetapi karena elegan dan simple Adidas mampu memasarkan barangnya ke segala karakteristik manusia Untuk produk-produk Adidas sendiri yang sering dipakai supporter di Indonesia Kebanyakan track top dan hampir 80% supporter di Indonesia memakai sepatu Adidas berbagai jenis Itu sebabnya brand Adidas sendiri menempati di urutan yang pertama Dan itulah berbagai jenis brand kasual yang banyak dipakai para supporter kasual di Indonesia Menurut versi kami Mungkin ada salah kata atau salah penyebutan kami minta maaf Sekian dari saya Bang Panjil Dan saya Bang Panjil Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain Salam olahraga Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain